Intro Hai pemirsa apa kabar? Semoga anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia Dan kita jumpa lagi di Goyal Teacher Tempat Hidup Sehat Seperti biasa kita akan bahas mengenai masalah kesehatan Termasuk mencarikan anda solusinya Nah kami ini senang jika anda ingin bergabung bersama kami disini Jadi jika anda punya masalah kesehatan yang ingin dibagi Boleh loh kirimkan daftar riwayat kesehatan anda melalui alamat email ini Ya nanti kita akan sama-sama di studio Goyal Teacher ini Oke kami akan undang anda Kita akan belajar hari ini mengenai sebuah mitos kesehatan Tuh anda kok nguap tuh ya Jangan-jangan Konon katanya kalau ada orang yang sering menguap Gampang mengantuk Katanya itu adalah dia mengidap penyakit gula darah tinggi atau diabetes Katanya seperti itu ada anggapan Lalu ada anggapan yang kedua Kalau misalnya penderita diabetes itu gak boleh olahraga Apalagi olahraga yang berat Seperti mengangkat beban dan lain sebagainya Karena itu bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan Iya gak sih? Nah takutnya Anggapan-anggapan yang selama ini belum jelas Bisa mengganggu kita Atau malah bisa membuat kita menjadi abai terhadap penyakit yang sebenarnya terjadi Ini dialami oleh narasumber kami kali ini Beliau adalah seorang bapak ya Yang punya gula darah yang tinggi Namanya Pak Ides dan ini adalah kisah Desyanto Pria yang akrab dipanggil Ides ini Termasuk orang yang cukup rutin dalam melakukan pemeriksaan kesehatan Berkat kebiasaannya tersebut Ia dapat mengetahui jika jantungnya sedang bermasalah Karena ada penyempitan di pembuluh darahnya Sebelumnya, Ides memang sudah mengetahui jika dirinya memiliki riwayat diabetes dan kolesterol yang tinggi Oleh karena itu, ia langsung memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat Dari mengurangi asupan makanan yang tinggi gula Hingga memperbanyak olahraga yang ia lakukan Selain itu, Ides juga rutin menggunakan teknologi laser setiap harinya Hal ini dilakukannya agar peredaran darahnya dapat mengalir lebih lancar Alhasil, dengan berbagai kombinasi tersebut, kondisi kesehatannya pun sudah jauh membaik Gula darah dan kolesterol yang dulu tinggi sudah kembali normal Kita akan kupas masalahnya dan kita akan cari solusinya Bersama saya disini ada dua praktisi kesehatan Yang pertama ada Mbak Lula Kamal Mbak Lula apa kabar? Alhamdulillah baik Baik ya, sehat ya? Sehat Tuh kan sijiminya kan manis kan? Hai pemirsa Dan juga ada Mbak Anita disini ya, yang manita apa kabar? Alhamdulillah sehat mas bugar Pemirsa apa kabar? Salam sehat, salam olahraga Oke, dan narasumber kami kali ini Seorang Bapak ganteng, sehat, tampaknya dari luar padahal pernah punya masalah dengan kesehatan Ada Pak Ides disini, Pak Ides apa kabar? Alhamdulillah baik Kang Ronald Iya Oke, ngantuk gak Pak? Alhamdulillah, sehat Pada gula darahnya dulu sempat tinggi loh Iya, iya betul Paling tinggi pernah mencapai berapa Pak? Tiga ratusan lah Tiga ratusan? Ketika gula darahnya tinggi, apa yang terasa dulu Pak? Sering ngantuk Kalau ngantuk gimana? Harus tidur atau gimana? Gila lemas jadi ya? Harus tidur Meskipun siang? Iya Kalau lagi kerja gimana? Kalau lagi kerja harus minum vitamin lah Jadi artinya gula darah yang tinggi menganggau aktivitas? Pastinya iya Terus ke badan gimana lagi rasanya selain ngantuk? Kadang-kadang suka pegel-pegel gitu Semangatnya kurang gitu Stamina juga loyo Stamina gitu Jadi kalau orang bilang loyo lah gitu Punya diabetes aja faktor resiko kita meningkat untuk terkena komplikasi Tambah satu lagi, kolesterol Dulu paling tinggi berapa Pak? 220 lah Kalau lagi tinggi terasanya apa? Pegel-pegel juga gitu Kemudian capek Jadi ya Nggak fit aja gitu ya? Nggak fit lah Nggak fit ya Dan Bapak tau dong Kalau misalnya gula tinggi, kolesterol tinggi Kita bisa terkena komplikasi apa? Itu darah kita jadi kental Betul Struk gitu Betul Struk baru salah satunya Pak Bisa apa lagi Pak? Serangan jantung Bisa ke ginjal Bisa kemana-mana Kalau Pak Ide sini kayaknya orang yang sangat well informed lah Makanya beliau tau You atasi masalahnya Cegah komplikasinya Makanya beliau langsung take action Gunakan teknologi laser betul ya Pak? Betul-betul Karena kalau kita lihat di video tadi Sama di sini Kayak lebih muda di sini Benar Beda ya Beda kan lebih seger ini gitu loh Alasan Bapak pakai teknologi laser kenapa Pak? Pertama sebelumnya saya lihat ibu saya Ibu saya tuh kira-kira tahun 2017 atau 2018 lah gitu Dia sudah pakai Karena Oh jadi mama pakai duluan? Iya betul Saya sudah pakai Karena dia juga ada punya Ada apa? Darah tinggi Oh oke Kalau ibunya ada darah tinggi Darah tinggi Melihat ibu pakai Bapak pakai? Iya saya pakai Saya pakai Udah berapa lama Pak? Kalau nggak salah saya pakai akhir 2019 Saya pakai biasanya sih 2-3 kali Sehari Sehari dengan 60 menit Durasinya 60 Biasanya saya pakai sambil tidur Good Dan Kalaupun saya kebangun Itu udah seger Walaupun 2 jam gitu Tiba-tiba kebangun gitu Itu seger saya Oke Jadi apa yang Bapak rasakan Setelah menggunakan teknologi laser? Berarti kualitas tidur tadi jadi membaik? Membaik Oke kualitas tidur jadi baik Lalu apa lagi? Lebih segar Stamina lebih oke? Stamina segar Ngantuknya? Ngantuknya udah jarang ngantuk Beliau ini termasuk orang yang rutin melakukan medical check up Ya Alhamdulillah Gitu ya Pak nih ya? Gula darahnya pernah tinggi Pernah mencapai di atas 300 dulu Setelah menggunakan teknologi laser jadi berapa Pak? Ya di bawah 180 lah Kolesterolnya dulu pernah 220 Setelah pakai laser jadi berapa? Di bawah 150an lah Tadi kalau kita lihat videonya hobinya bersepeda Kalau sekali goes berapa kilo Pak? Ya beneran Kadang-kadang rata-rata 30an lah Tapi ketika setelah menggunakan teknologi laser Pak Ides merasakan energi lebih nama gak? Kalau goes itu Ya relatif sih ya Pernah 100 kilo gitu Masa Pak? Iya kebonggor Sekarang kembali ke pertanyaan tadi saya yang pertama nih ya Kalau diabetes ada di tubuh kita Kita jadi mengantuk betul? Jawabnya betul Jadi kalau orang mengantuk itu sebetulnya Karena oksigen yang sampai di otaknya itu kurang gitu Jadinya kita mengantuk Menguaplah kita ngantuk kita sebetulnya Nah terus karena apa hubungannya yang diabetes Gula darahnya kan tinggi Karena gula darahnya tinggi darahnya jadi kental Untuk bawa oksigen sama bawa nutrisi ke seluruh tubuh Termasuk ke otak Darah yang kental itu jalannya jadi pelan Jadi lama nih Jadi akhirnya kita kekurangan juga yang namanya oksigen tersebut Walaupun jangan semua orang ngantuk Sama dengan dia diabetes belum tentu Tapi orang diabetes banyak yang keluar gejalanya jadi ngantuk Oke terjawab ya Betul Yang pertama Yang kedua Katanya kalau kita diabetes jangan olahraga Apalagi olahraga yang berat Seperti angkat beban Nah ini alihnya olahraga Betul gak itu Mbak Anita? Tetot Tetot salah Wah itu jelas-jelas salah pemirsa ya Orang diabetes ini justru penting sekali Untuk melakukan latihan fisik atau olahraga Terutama olahraga yang Kan kita mau membakar sumber energinya ini Gula ini kan salah satu sumber energi Dengan olahraga kebutuhan nutrisi, oksigen, aliran darah, kalori Semua meningkat untuk kebutuhan energi kita Jadi sumber-sumber energi tadi diubah menjadi energi lebih baik Sehingga di dalam darah jadi berkurang kadarnya Orang diabetes begitu pula Kalangan awam pada umumnya itu perlu melakukan tiga jenis latihan fisik atau olahraga Yang pertama latihan aerobik untuk daya tahan jantung paru 30-60 menit 3-5 kali seminggu Lalu latihan angkat beban atau penguatan otot ini juga penting Agar otot kita ini tetap ada di sana Terjaga di sana Karena kalau ototnya jadi kecil Keluhan-keluhan kita jadi banyak yang keluar Yang terakhir yang gak kalah penting adalah latihan stretching atau fleksibilitas Untuk menjaga panjang otot tetap sama Karena otot yang pendek itu lebih gampang kaku dan kram Jadi pemirsa berteman sama Mbak Anita ini kita sama-sama jadi mengerti banget Bahwa kita tidak milih olahraga Tiga-tiganya mesti ada setiap minggu jadinya Ada dasarnya nih waktu orang punya gula darah tinggi Dia punya simpanan energi yang gak dia pake Waktu kemudian si gulanya makin banyak di dalam darah Satu dia bikin darahnya kental Makanya kalau pada ngomong kok kayaknya udah makan Tapi kok kayaknya loyo ya Pak ya Harusnya bertenaga ya abis makan Maksudnya bertenaga dong ya abis makan sebetulnya Kenapa? Karena ternyata si gula itu gak dibakar Dibawa jalan-jalan muter ke seluruh tubuh kita Waktu gula ini dibawa melewati pembuluh darah Dia merusak pembuluh darah yang dia lewati Jadi hati-hati Gula darah yang tinggi kadang-kadang gak kerasa apa-apa Tapi dia sudah merusak sebetulnya Tiap dia lewat pembuluh darah Dia merusak dinding pembuluh darahnya Kemudian bagaimana? Mitokondria ini akan dibantu oleh kemudian yang namanya laster ini Supaya kemudian dia bekerja lebih optimal Kalau dia kerjanya lebih optimal Dia akan membakar lebih banyak gula Kan tersedia tuh di darah kita nih yang gak dibakar-bakar Ini yang kemudian akan dibakar Hasilnya apa? Hasilnya energi Kenapa kemudian orang-orang Kemudian setelah menggunakan teknologi raster Ngerasa kok rasanya stamina-nya lebih bagus ya Ya karena tadi gula yang disimpanin di darah itu Sekarang dibakar Keluar jadi energi Dan bukan cuma gula sebetulnya Kolesterol yang sebetulnya adalah lemak Ini pun dibakar di sana Teknologi raster ini juga punya fungsi yang lain Untuk mengoptimalkan kualitas darah dan dinding pembuluh darah Pemirsa kalau kita punya kolesterol tinggi dalam darah Ini akan terjadi Ini adalah dinding pembuluh darah yang dipotong melintang Ini mulus nih Nah dimulus nih ya semuanya nih ya Tapi begitu kolesterolnya meningkat Dia akan bisa menumpuk di dinding pembuluh darah Makin lama dia akan bisa menumpuk lebih besar lagi Mulai akan bisa menghambat aliran darah yang mau jalan Inilah yang akan terjadi kalau dia sudah menumpuk hampir 100% ya Jadi aliran darah yang mau lewat pun akan terhambat Nah ini yang harus kita cegah Dan teknologi raster membuat penumpukan ini bisa terurai Sebelum terjadi seperti ini yang mulai menggumpal-gumpal darahnya Itu dipecahkan lagi oleh teknologi raster Sehingga aliran darah kembali menjadi lancar Dan dia juga akan mencegah gumpalan terjadi lagi Jadi pemirsa teknologi laser ini bisa mencegah tersumbatnya pembuluh darah Yang akibatnya bisa fatal Kalau kita tidak mengetahuinya Perlahan-lahan menumpuk semua Nah itu bisa berakibat komplikasi-komplikasi tadi Kita gak pernah periksa Tiba-tiba serangan jantung pas lagi olahraga Betul sekali Tiba-tiba struk lagi di tempat kerja Artinya apa? Kalau kita punya gula darah yang tinggi Punya kolesterol yang tinggi Kita ini hidup membawa bom waktu Betul gak? Betul Yang bisa meledak dalam hal ini Menyumbat atau pecah kapan saja Betul yang barulah ya? Betul Pada dasarnya semua orang harus pola hidup sehat Mau siapapun juga ceritanya Itu udah gak bisa ditawar Mau penyakitnya apapun juga Apalagi kalau penyakitnya berhubungan sama yang namanya darah dan pembuluh darah Ini pegangan kita banget deh Dari mulai tadi Makannya boleh makan apapun Tapi jumlahnya dong dilihat Yang kedua tidurnya mesti cukup Kemudian gak usah stres-stres Dan yang terakhir yuk kita olahraga Kalau semua udah rapi Yuk tambahkan kualitas darah Dan pembuluh darah kita Dengan menggunakan teknologi laser Ini yang bantu kita sebetulnya Karena biasanya nih Yang namanya pola hidup sehat Gak mungkin bisa 100% pemirsa Pada dasarnya Kita butuh nih yang ngebantuin Supaya menjaga Kita jangan sampai kepleset Jatuhnya ke tempat yang penyakit tadi Tadi udah diketahuin Wah penyakitnya diabetes Ada jantung tadi ya Pak ya Dan ada kolesterol tadi ya Setuju dengan yang disampaikan oleh Mbak Lula sama Mbak Anita? Waduh Sangat setuju banget gitu Karena memang itulah pola hidup Yang menurut saya sih Saya sudah pelajari Yang harus begitu kita jalankan Pak Ide sudah melasakan manfaat Dari penggunaan teknologi laser Untuk gula darahnya Untuk kolesterolnya Ya bukan hanya beliau Masih banyak kisah lainnya Salah satunya adalah yang satu ini Saya penerita diabetes Gula darah saya sampai 398 Ginjal juga Asam murat saya itu sampai 13 Beberapa bulan ini Saya menggunakan laser Dulu gula sesaatnya Setelah makan malam Sekitar 150 sampai 200an Sekarang selalu di bawah 150 Jadi teknologi laser ini memang Membantu metabolisme tubuh saya Menjadi semakin baik Terus memperbaiki kualitas tidur saya Terutama Jadi ketika saya olahraga Recovery-nya lebih cepat Terima kasih teknologi laser Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Ide sini adalah Dokter laser dari Gogomol Alat kesehatan ini dilengkapi Dengan teknologi low level laser Yang bermanfaat untuk Meningkatan kualitas darah Dan pembuluh darah Ini sarankan nih Buat Anda yang punya masalah Seperti Pak Ide Punya diabetes Punya kolesterol tinggi Dan juga punya hipertensi Harapannya apa? Supaya bisa teratasi Dan komplikasi Bisa dihindari Tapi untuk Anda Yang gak punya keluhan kesehatan Malah justru itu lebih baik Jika Anda menggunakan Dokter laser sekarang Kenapa? Karena ini adalah langkah Untuk mencegah datangnya penyakit Bagaimana cara mendapatkannya? Sederhana Tinggal hubungi saja nomor ini Nanti call center kami Akan membantu Anda Untuk menjelaskan secara detail Bagaimana cara mendapatkannya Dan jika Anda Sudah punya alatnya Punya dokter laser Ataupun acu laser Anda bisa berkonsultasi Dengan dokter Jika dibutuhkan Produk dokter laser Dan juga acu laser ultimate Yang asli itu berkualitas Bermanfaat Bergaransi Dan juga sudah terdaftar resmi Di pemerintah Hanya ada di GoGo Mall Bapak Mirza Jangan kemana-mana GoHealthy belum selesai Kami masih akan bahas Mengenai masalah kesehatan Termasuk solusinya Bagaimana menjaga Kesehatan tubuh kita Pengen tahu kan Caranya bagaimana? Tetaplah di sini ya Di GoHealthy Cara tepat Hidup sehat Bapak Mirza sering kali ditanyakan Aduh kok semakin tua lutut saya Kok sakit ya Dan menyerinya tuh gak enak banget Nah apa yang harus kita lakukan Yang pertama adalah Ayo Jangan olahraga berlebih-lebihan Yang kedua adalah Hindari cuaca-cuaca dingin Kalau misalnya Lagi di kamar dingin Matikan AC Kemudian gunakan selimut Atau gunakan sana yang Agak tebal Kemudian yang ketiga Yuk konsumsi makanan-makanan Yang memang bisa membantu Meningkatnya kondroitin Di dalam tubuh kita Seperti misalnya Leci Kulangkaling Dan yang terpenting adalah Ada loh Teknologi Yang bisa membuat Rasa nyeri Dan peradangan itu Berkurang Dan bisa membantu Kembali lagi di GoHealthy Cara tepat hidup sehat Masih belajar dari Kisahnya Pak Ides Punya gula darah yang tinggi Punya kolesterol yang tinggi Tahu kalau itu Tidak baik Untuk didiamkan Karena akan bisa Mengakibatkan komplikasi Makanya Pak Ides Tidak tinggal diam Langsung mengatur Pola hidupnya Olahraganya juga Beliau omar rutin Sepedaannya Goesnya Makan Sudah mulai dikurangi Porsinya Tidur bagaimana Pak? Tidur bagus Kualitas tidur Minimal 5-6 jam Ketika bangun segar? Cukup segitu? Cukup Dan yang kerennya adalah Pak Ides ini sudah melengkapi Perubahan gaya hidup sehat Dengan menggunakan Teknologi laser Dan sudah merasakan Manfaatnya Gula darahnya turun Sekarang ya Pak ya Kolesterolnya turun Di rumah yang pakai Siapa lagi selain Pak? Saya tinggal berdua Di rumah Dengan istri Istri pakai juga? Pakai gantian sama saya Ada keluhan apa Kalau istri? Kolesterol Oh sama Gaya makannya sama ya? Betul Tapi selama menggunakan Teknologi laser Emang gak ada kendala Pak? Mudah digunakan Kapan saja Dimana saja kan? Ya gampang banget Gampang banget ya? Yang penting kita Jangan lupa ngecharge aja Iya Manita boleh dong Dikasih tips buat saya Buat Pak Ides Buat pemirsa juga Yang doyan sepedaan Bagaimana sepedaan ini Menjadi manfaat buat kita Karena kan ada beberapa kasus Sepedaan karena serangan jantung Nah Takut Betul sekali Kang Ronald Yang perlu dilakukan saat bersepeda adalah Sebelumnya jangan lupa pemanasan Terutama bagian kaki nih Yang akan dipakai banyak saat bersepeda Supaya suhunya mencapai panas dulu Oh jadi jangan main goes Segebes aja? Jangan langsung goes Apalagi langsung ngebut gitu Nah itu gak boleh Pemanasannya juga bisa dilakukan dengan bersepeda Dengan kecepatan yang lebih rendah Sebelum nanti ke kecepatan yang diinginkan Dulu ada kasus-kasus Pesepeda meninggal karena All sepeda pakai masker Yang disalahin maskernya Padahal masker ini hanya mengganggu Sepeda intensitas tinggi Yang kecepatannya cepat Dan hanya mengganggu pada penggunaan pertama Kalau udah biasa Masker ini aman Tapi karena aku juga suka sepeda Aku juga sering sepeda Pak 60 kilo, 25 kilo Ngerti banget Kalau pas tanjakan itu Kita rame-rame sama temen Turun dari sepeda Yang turun bukan cuma badannya Tapi harga dirinya juga Malu gitu ya Kalau sampai turun dari sepeda pas tanjakan Padahal tanjakan itu intensitas tinggi loh Jadi para pemirsa yang suka sepedaan Pletonan rame-rame Mesti diingat Kalau untuk mendengarkan badan Ada kalang-kala keadaan yang kita gak bisa hindari Misalnya kurang tidur sebelum sepedaan Lagi ada masalah yang lain Sehingga akan menurunkan performa sedikit Dengarkan Jangan ngoyok Jangan maunya hot aja Supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya Tapi tetap aman saat bersepeda Gitu kan Tapi bagi para pemirsa nih Yang mempunyai keterbatasan Untuk bisa melakukan olahraga Seperti tadi gak bisa sepedahan Angkat beban Fleksibilitas Ada juga teknologi yang bisa membantu para pemirsa Untuk bisa tetap mengaktifkan otot Dengan teknologi yang namanya NMES Neuromuscular Electrical Stimulation Atau rangsang listrik pada otot dan saraf Jadi ini kalau ditempelkan Akan timbul seperti setruman-setruman listrik kecil Yang akan memberikan sinyal ke otak Untuk memberitahu kalau Eh otot ini masih aktif loh Bisa digunakan loh Ya jadi selanjutnya Apabila kita ingin latihan Itu akan lebih optimal fungsinya Setelah diberikan NMES gitu Tapi iya sekali lagi tadi Mbak Anita bilang bahwa Ada peristiwa-peristiwa khusus Sebelum sepedaan Misalnya kurang tidur Nah teknologi laser juga bisa membantu Buat tidur kan disini barulah ya Betul banget Pola hidup sehat tuh Payungnya ada yang besar disana Ada yang namanya tidur Harus cukup tidurnya Tapi banyak orang-orang yang kemudian Sulit tidurnya Atau barangkali tidur sih Cepat tidurnya Cuman kebangun terus misalkan Jadinya kualitas tidurnya ini Tidak terlalu baik Disini teknologi laser bisa membantu juga nih Ada tuh sinarnya yang warna kuning Yang bisa membantu Ada yang namanya satu zat Yang namanya melatonin Yang bikin kita bisa tidur itu Cepat tidurnya Terus tidurnya itu kualitasnya juga bagus Tapi kadang-kadang Dengan bertambahnya usia Melatoninnya emang udah gak terlalu banyak gitu ya Gak keluar dengan cukup Teknologi laser akan membantu nih Supaya tiap kita mau tidur malam Dia akan mengeluarkan melatonin yang cukup Supaya tidur kita Bukan cuma nyenyak Tapi juga berkualitas Mungkin tambahannya lagi nih pak Udah punya barangkali Di rumah teknologi lasernya Dipake juga pak Ada satu lagi Alat yang bisa membantu Memperlancar aliran Darah-darah di otak kita Yang pertama Paling penting Barangkali dia bisa mencegah stroke Yang kedua Bisa bantu juga nih Pemirsa Buat yang suka sakit kepala Yang punya sinus Kan suka rasa tuh gak enak banget Nah Memperlancar aliran darah di kepala Itu akan bantu Untuk menghilangkan semua gejala tersebut Plus yang paling penting adalah Mencegah terjadinya stroke Satu lagi Kalau udah habis sepedahan Sakit-sakit Betis Pegel-pegel Nah Teknologi lasernya bisa kepake juga nih Pemirsa Buat secara lokal Kalau sakitnya di betis Tempel di betis Di sana langsung kemudian Atau di tangan Yang habis Angkat beban Atau buat yang diabetes Kadang-kadang Karena diabetes nih Perjalanan si darah itu Sampai ujung itu Agak sulit biasanya Kita bantu juga Dengan penyinaran Laser ini Tapi lokal langsung Supaya peredahan darahnya jalan Nyerinya juga bisa hilang Jadi satu alat nih Pak Bisa dipake untuk banyak Manfaat Manfaat Betul Pak harapannya apa nih Pak Ides Kalau kami boleh tau Ya harapannya Karena saya sudah mencoba Teknologi laser Ya bagi Pemirsa Yang mempunyai kondisi Seperti saya sebelumnya Bisa menggunakan Alat-alat ini Teknologi laser ini Sangat bermanfaat Dan berguna Buat seluruh Yang usia Seluruh usia lah pokoknya Bisa anak-anak Dan orang tua Seperti ibu saya juga Umurnya sudah 84 Dia menggunakan Teknologi laser Dan Alhamdulillah Sampai saat ini Semua penyakitnya Bisa dikontrol Oke Salam buat ibunya ya Pak Saya 84 tahun loh Hebat Masih hebat ya Oke mungkin Anda Baru saja bergabung bersama kami Saya akan bacakan kembali Ini rewaiat kesehatan Dari Pak Ides Jadi beliau ini Dulu pernah punya diabetes Gula darahnya 300 Bahkan lebih Kolesterolnya pun pernah tinggi Di atas 200 Sehingga mengalami ada gangguan di jantungnya Pak ya Iya betul Beliau tidak tinggal diam Langsung menggunakan teknologi laser Sambil Melakukan perubahan Gaya hidup sehat Ya jadi Setelah menggunakan teknologi laser Kadar gulanya turun Sekarang di level 180 Berarti sudah bagus Sudah di bawah 200 Kolesterolnya pun sudah di bawah 200 Siapa ya 100 berapa Pak Sekarang Pak 150 Good Dan badan terasa lebih segar Stamina lebih oke Keluhan yang tidak nyaman dalam tubuh Sudah tidak dirasakan lagi Artinya Pak Ides sudah merasakan manfaat Dari penggunaan teknologi laser Nah pemirsa Mutung gue apa lagi sih Tadi kita sudah mendengar Kisah dari Pak Ides Bersama para praktisi kesehatan disini Jadi Alangkah baiknya kita mulai menjalani Saran yang diberikan Apalagi jika Anda Punya keluhan yang sama Seperti Pak Ides Gula darahnya tinggi Tensinya tinggi Kolesterolnya tinggi Serta punya jantung koroner Eh Ngori amat Segera ambil langkah Segera ambil tindakan yang tepat Jangan diabaikan Karena efeknya bisa fatal Dan mematikan Makanya Gunakan teknologi laser Agar kesehatan kita lebih terjaga Karena sudah banyak yang merasakan Manfaat dari dokter laser Maupun acu laser ultimate Salah satunya ya Pak Ides ini Yang kondisinya sekarang Dirasakan jauh lebih baik Alat kesehatan Dokter laser Ataupun acu laser ultimate Ini sangat praktis Pemirsa Dan mudah digunakan Jadi kita bisa melakukan terapi Dimana saja Dan kapan saja Cukup digunakan disini nih Di garis pergelangan Tangan kiri Sebanyak 2 kali sehari Durasinya 15 sampai dengan 60 menit Nanti sinar lasernya Akan menyinari Pembuluh darah nadi Dan juga titik akupuntur Yang ada di pergelangan tangan Nah Dokter laser Maupun acu laser ini Akan menstimulasi tubuh Buat mengoptimalkan Produksi NO Atau nitric oxide Manfaatnya adalah Untuk melenturkan Dan juga melebarkan Pembuluh darah Juga bisa mencegah Terjadinya agregasi Trombosit Dan mencegah Darah kental Silahkan hubungi nomor ini Ya Nomor yang ada di layar kaca Anda Nanti call center kami Akan membantu Anda Untuk menjelaskan Secara detail Bagaimana cara mendapatkannya Dan juga ada layanan Konsultasi dengan dokter Jika Anda sudah memiliki Alat kesehatannya Ini perlu Anda ketahui Kalau produk dokter laser Ataupun acu laser ultimate Yang asli itu berkualitas Bermanfaat Bergaransi Dan sudah terdaftar resmi Di pemerintah Ingat ya Hanya ada di GoGo Mall Jadi jika Anda ingat Teknologi laser Anda harus ingat GoGo Mall Mari atasi masalahnya Untuk mencegah komplikasinya Sebelum terlambat Oke Pak Indes terima kasih Nanti kita gue sebarang-barang ya Juga Mbak Anita Dan Mbak Lula Terima kasih buat semua sarannya Dan tentunya terima kasih pemirsa Buat Anda yang sudah menjadi Keluarga setiago healthy Setiap hari kita berjumpa Sekali lagi Lakukan pola hidup sehat Dan lengkapi usaha Anda Dengan menggunakan Teknologi laser Sekarang juga Kami disini akan sangat senang Jika ada kritik dan saran dari Anda Jadi jika Anda punya Kritik dan saran Silahkan sampaikan Melalui alamat email ini Oke Kami pamit Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Cara tepat Hidup sehat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!